Ajudan Ferdi Sambo ketahuan dipasangnya alat perekam di tubuhnya. Ajudan mantan Kadif Propam Porli Ferdi Sambo, Asnan Romer mengaku membawa alat yang ditempel di tubuhnya saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik soal kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Namun alat ketahuan oleh penyidik. Penyidik lantas menduga barang yang menempel di tubuh Romer merupakan alat perekam. Hal itu diungkapkan Romer dalam sidang lanjutan terdakwa Baradae di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Ia mengatakan sempat diduga membawa alat perekam suara saat dimintai keterangan oleh penyidik Porli di gedung Baris Krim. Keterangan itu diketahui untuk berita acara pemeriksaan. Ia menceritakan pemeriksaan berada di lantai 3 Baris Krim. Romer mengaku ruang tempat ia diperiksa berada di paling ponjok. Saat pemeriksaan, salah satu penyidik fokus pada sebuah alat yang menempel di dada Romer. Diungkapkan, alat tersebut memancarkan warna merah seperti laser. Padahal, Romer sudah mengaku tidak membawa alat perekam suara seperti yang didudukan oleh penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!